Alat berat eskavator terus menggali puing-puing reruntuhan usai serangan Israel ke kemp pengungsi Nusaira di Gaza Tengah pada Selasa 31 Oktober. Tim penyelamat dibantu warga mencari penyintas yang tertimbun puing-puing bangunan. Pasukan Israel membombardir aula pernikahan yang dicadikan tempat pengungsian sementara. Serangan ke gedung enam tingkat tersebut sedikit yang menewaskan 41 orang. Puluhan orang diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Pada Selasa pasukan Israel melancarkan serangan ke salah satu tempat pengungsian di Gaza, 50 warga Palestina dilaporkan tewas. Suasana mencekam masih terus dirasakan warga Gaza. Mereka dihantui teror serangan yang tak mengenal waktu. Hampir tak ada tempat aman untuk berlindung.